Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton. Ternyata saat SMA, Kicul sering curi-curi pandang pada Yui Jung saat mengikuti paduan suara. Hingga suatu hari, Kicul memberi Yui Jung tiket menonton, dan Yui Jung memberinya sebuah kalung. Seorang temannya datang untuk memotret mereka. Saat akan difoto, kembali Kicul meminta Yui Jung untuk memakaikan kalung pemberiannya. Bahkan Kicul memegang tangan Yui Jung. Mereka pun akhirnya berfoto bersama. Suatu hari, Yui Jung menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya berkata dia merindukan menantunya Jun Mo. Yui Jung pun memberi tahu kalau Jun Mo sedang sibuk dan akan memintanya untuk datang. Ibu Yui Jung berkata kalau dia ingin Jun Mo masuk TV seperti detektif lain, sehingga bisa dibanggakannya pada pasien di sana. Saat Yui Jung bertanya apa ibunya masih mengingat Kicul, ternyata ibunya tahu kalau Kicul kini menjadi gangster. Tapi Yui Jung tidak percaya karena yang dia tahu Kicul sangat baik. Sampai suatu hari, Yui Jung melihat ibu Kicul dan Kicul dijemput polisi. Itulah terakhir kalinya mereka bertemu. Suatu malam, Kicul kembali memandang kalung pemberian Yui Jung dan terlihat Jun Mo. Suatu hari, Kicul meminta bantuan detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang keluarga Jun Mo sebagai Seung Ho dan nama serta foto suami Yui Jung. Malam itu, Jun Mo pun menceritakan apa yang terjadi padanya setelah pertemuan mereka pada Yui Jung. Jun Mo juga bertanya apa Kicul pernah dekat dengannya. Yui Jung mengatakan kalau dia mengenal Kicul hanya sementara saat SMA. Changsik meminta maaf karena dialah yang meminta Jun Mo untuk merahsiakan tugasnya. Yui Jung marah pada Doyung karena melibatkan Jun Mo dalam misi berbahaya tersebut. Doyung pun meminta maaf dan berkata kalau hanya Jun Mo yang bisa melakukan tugas tersebut. Yui Jung mengatakan kalau Kicul mengenalnya dan tahu dia polisi. Sehingga Doyung pun meminta untuk menunggu langkah Jun Mo dan berjanji akan terus mengawasinya. Bahkan kepala Changsik berkata, kalau kau ingin Jun Mo segera menyelesaikan misinya dan pulang, dia butuh dukunganmu. Seorang kepala polisi ternyata memberikan data yang diminta detektif swasta tersebut dan memberi imbalan yang dimasukkan dalam kotak donat. Sementara pagi itu, kebetulan Jun Mo dan Yong Dai baru pulang dari berpatroli. Tidak berserang lama, detektif swasta itu pun datang untuk menemui Kicul. Saat memberi berkas itu, Kicul diberitahu kalau ibu Yui Jung dirawat di rumah sakit karena kanker. Dan saat melihat foto suami Yui Jung, Kicul pun langsung memandangnya. Kicul lalu memanggil Jun Mo dan bertanya apa Yui Jung pernah cerita tentang suaminya. Jun Mo terkejut saat Kicul membacakan semua biodatanya, sehingga membuat Jun Mo bersiap-siap jika terjadi sesuatu. Sambil menunjuk sebuah foto, Kicul bertanya apakah Jun Mo mengenal suaminya. Saat Jun Mo berkata tidak, Kicul malah bertanya siapa yang lebih tampan, aku atau dia. Kicul senang karena Jun Mo memilihnya. Kepala polisi yang memberi informasi tadi pun dimarahi oleh Changsik karena memberi data anggota pada detektif swasta. Changsik pun meminta untuk tidak mengulanginya. Changsik lalu berterima kasih pada Do Yung karena cepat tanggap mengganti foto Jun Mo dengan fotonya. Do Yung tidak menduga kalau Kicul ternyata cerdik. Jun Mo lalu memberi usul untuk mengelabui Kicul. Malam itu, saat patroli, sebuah mobil penuh dengan orang bemasker membuat Jun Mo curiga. Bahkan mobil itu hampir menabrak mereka. Jun Mo pun langsung putar balik mengejar mobil tersebut. Ternyata mobil itu berhenti di markas Kicul. Saat lampu mati, mereka pun langsung masuk dan mencari Kicul. Tidak berapa lama, Jun Mo dan Yung Dai pun tiba. Jun Mo lalu memberitahu Kicul kalau mereka diserang. Jun Mo berteriak dan menyebut dirinya Kicul. Mereka pun akhirnya menyerang Jun Mo. Salah seorang dari mereka berhasil melukai Jun Mo. Kicul pun lalu membawa Jun Mo ke klinik. Kicul menduga kalau pelakunya adalah bos Dong Hyuk. Sehingga berkata akan mengurusnya. Jong Bai mengatakan kalau besok kepala Seo akan siaga di kamarnya. Kicul teringat kalau saat kejadian itu, Jun Mo rela mengaku sebagai dirinya. Sehingga Kicul memilih kalau Jun Mo yang akan mengawasinya. Jong Bai pun mengingatkan Kicul kalau hal itu bisa membuat anggota lain cemburu. Karena dia masih baru. Kicul lalu bertanya di mana dia saat kejadian itu. Akhirnya, Jong Bai lalu meminta Yong Dai untuk membeli HP Jun Mo. He Sung juga meminta Yong Dai untuk membeli jas Jun Mo. Akhirnya, Jun Mo memberitahu Doi Yong kalau penyerangan yang mereka lakukan berhasil membuatnya menjadi pengawal pribadi Kicul. Doi Yong pun akhirnya menemui para intel yang telah membantu penyerangan tersebut. Seorang intel mengatakan kalau pria yang mereka lawan sungguh hebat karena tidak benar-benar memukulnya. Lalu bertanya apa pekerjaannya. Doi Yong pun mengatakan hanya seorang preman informan. Keesokan harinya, Kicul dibawa Jong Bai ke markas dan diberitahu pin untuk masuk yang merupakan tanggal ulang tahunnya. Jong Bai memperingatkan Jun Mo saat dia bertanya kode pin ruangan lain. Jun Mo lalu menelpon Yui Joong dan mengatakan kalau sekarang dia bisa mengirim pesan ke nomornya yang baru. Saat Kicul bertanya tentang ibu Jun Mo, Jun Mo memberitahu kalau ibunya pergi saat dia usia 7 tahun. Kicul juga mengatakan seharusnya Yui Joong menikah dengan pria kaya, bukan dengan detektif kampungan yang membuat Jun Mo geram. Kicul lalu mengajak Jun Mo pergi dengannya. He Sung sempat menahan Kicul karena takut kalau penyerangan itu kembali terjadi. Kicul tetap pergi dan ternyata menuju rumah sakit. Karena tahu Kicul hendak menjemuh ibu Yui Joong, Jun Mo pun memilih untuk menunggu di dalam mobil. Sementara di tempat berbeda, Dong Hyuk mendatangi anak buah Kanemoto untuk mengetahui bisnis apa yang dijalankan Kicul. Ternyata Dong Hyuk juga ingin mengajaknya bekerjasama untuk menjatuhkan Kicul dan merebut Gangnam kembali. Pria itu tidak setuju dan mengingatkan kalau Kanemoto sudah seperti ayah buat Kicul. Dong Hyuk beralasan kalau Kicul tidak menghormati kesetiaan, lalu meminta untuk memberitahu Kanemoto kalau dia yang akan menghabisi Kicul. Kembali ke rumah sakit, ibu Yui Joong senang menerima pemberian Kicul. Seorang perawat berpikir kalau Kicul adalah menantunya, lalu berkata ternyata menantumu tinggi dan tampan, yang membuat Kicul tersenyum. Ibu Yui Joong menguatkan Kicul saat mereka membahas ibunya. Jun Mo akhirnya melihat mertuanya dari jauh. Saat bertanya soal pekerjaannya, Kicul mencoba menjelaskan pada ibu Yui Joong. Sehingga ibu Yui Joong berkata, berarti kau bukan seperti yang orang-orang katakan. Tiba-tiba, Kicul menerima telepon dari Kanemoto. Ternyata, Kanemoto ingin menghabisi nyawa Dong Hyuk. Saat anak buah Dong Hyuk menyandrak anak buah Kanemoto, Kanemoto tidak peduli dan berkata kalau dia orang Jepang dan tidak tahu bahasa Korea. Sehingga saat anak buahnya berhasil lepas, kini dia tahu siapa Kanemoto. Kematian Dong Hyuk pun disampaikan Kicul pada Jong Bai dan juga Heesung. Jun Mo kembali melihat kode pin ruangan lain. Suatu hari, Kicul, Heesung, dan Jong Bai pergi dengan alasan memancing. Jun Mo mendapat info kalau Kicul memancing dua bulan sekali. Karena hendak pergi juga, anak buah Kicul pun meminta Jun Mo untuk menjaga markas. Setibanya di pelapuhan, yang turun hanyalah Heesung dan juga Kicul. Sementara itu, Jong Bai berjaga di dalam mobil. Jun Mo pun mendapat info kalau biasanya Kicul akan menginap saat memancing. Dan malam itu, semua anak buah Kicul akan pergi bersenang-senang. Mereka pun meminta agar Jun Mo berjaga di markas. Di saat semua sudah pergi, Jun Mo pun langsung mematikan lampunya. Jun Mo lalu memotret isi ruangan yang kode pinnya dia ketahui. Saat membuka ruangan Kicul, kode yang dicobanya selalu salah. Ketika akan menyerah, tiba-tiba Jun Mo teringat ulang tahun Yuwi Jung. Dan benar saja berhasil, sehingga membuatnya kesal. Hasil potretnya pun dibawa pada kepala Cangsik. Jun Mo merasa aneh kalau hobi Kicul memancing tapi di ruangannya tidak ada alat pancing. Sementara itu, kematian Dohyu dibahas oleh kepolisian Jepang karena kejadiannya ada di sana. Suatu hari seorang anak muda memasuki toko pakaian. Yang ternyata tempat untuk bertransaksi kristal gangnam. Dan menjualnya pada seorang pecandu. Tapi tiba-tiba, beberapa pria muncul. Mereka menghajarnya dan bertanya dari mana dia mendapatkan warang itu. Karena hanya diam, mereka pun langsung menghajarnya. Saat akan mengganti baterai center, Jong Bai melihat kalau itu milik polisi. Mereka pun langsung memberitahu Kicul. Mereka akhirnya sadar kalau yang membuat kekacauan kemarin pastilah polisi. Anggota geng lain tadi pun akhirnya tahu kalau kristal gangnam itu diberi dari Jong Bai. Jong Bai bahkan menjawab mereka dengan santai sehingga membuat pria itu marah. Dan langsung membawa Jong Bai pergi. Di jalan, sebuah mobil menabrak mereka dari belakang. Ternyata, itu hanyalah jebakan Kicul sehingga langsung menghajar mereka. Sementara itu, kepala Seo lalu membangunkan Jun Mo dan mengajaknya pergi. Jong Bai pun memberitahu Seo kalau pria tersebut ingin membunuh Kicul. Jun Mo pun tidak sanggup melihat pria itu dipukuli. Meski sudah sekarat, Jong Bai tetap memukulinya. Kicul pun lalu memerintahkan Jun Mo untuk menembak pria tersebut. Jun Mo tidak sampai hati untuk melakukannya sehingga membuat Kicul marah. Terima kasih telah menonton!